oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi di karya lokal channel jadi rencana hari ini karya lokal akan mengincasakan lagi tutorial cara membuat meja dispenser ataupun meja magicom guys nah oke kita langsung lanjut saja ke tutorialnya dan jangan lupa ya guys dibantu share like comment dan subscribe nya nanti biar ada video-video yang lebih bermanfaat dan lebih unik lagi dari karya lokal Oke disini saya sudah menyediakan bahan kayunya yang ukuran 4 4 cm x 4 cm guys Oke kita ambil seperti ini lalu kita bagian ukur dari bawah ya buat palangan kaki kita ukur 15 cm lalu kepanjangan kita ambil 40 cm guys itu lalu kita bagian potong ya Oke kita buat 4 biji ya buat kaki Oke setelah dipotong lalu tahap berikutnya kita bagian menyediakan buat palangan atas dan bawahnya guys kita ambil sekitar 30 cm-an seperti ini Nah jadi saya menggunakan kayunya itu dari bekas potongan pintu ataupun bekas potongan lemari yang sisanya seperti ini guys jadi saya akan memanfaatkan buat dibikin meja dispenser guys kita buat 8 biji ya seperti ini lalu kita bagian pemotongan guys Oke kita potong seperti ini Oke jadi setelah terpotong semua lalu bagian tahap berikutnya kita bagian hitung dulu guys Nah jadi buat kaki ada 4 biji ya yang ukuran paling panjang dan yang untuk palangan kanan kiri dan atas bawah ada 8 guys Nah yang ini buat tatakan atas dan bawahnya dan menjadikan papan yang ukuran 35 cm kelebaran dan kepanjangannya guys jadi saya buatnya kotak ya Oke setelah itu lalu kita serut setelah diserut lalu tahap berikutnya kita bagian merapihkan lagi guys dengan menggunakan mesin cerut ya seperti ini Oke lalu bagian penyerutan sampingnya Oke setelah terserut lalu tahap berikutnya kita bagian pengukuran buat lubang pakunya guys kita bergede dulu ya yang ukuran 10 mili jadi biar nanti payung pakunya itu masuk ke tengah-tengah kayu guys Oke lalu bagian tahap berikutnya kita bagian ambil dari atas 2 cm-an sekitar 2 cm ya lalu kita bor jadi setengah tembus ya guys cara mengebornya Oke setelah dibor gede lalu tahap berikutnya kita bagian merapihkan pengeboran yang ukuran paku 10-nya guys kita bor seperti ini jadi biar tidak belah ya jadi ini tanpa purus ya langsung kita pantek saja Oke setelah terbor semua lalu tahap berikutnya kita bagian merakitnya sini guys Oke kita kasih lem dulu seperti ini ini buat palangan-palangannya lalu buat tihang kakinya seperti ini guys Nah itu lalu kita pantek saja seperti ini dengan menggunakan paku 7 ataupun paku 10 guys Hai jadi ini tanpa purus ya langsung kita pantek saja Oke kita kasih lem lagi seperti ini setelah dikasih lem lalu bagian penempelan buat kakinya guys Oke setelah dipantek seperti ini lalu kita bikin dua ya yang seperti ininya Oke setelah dibikin dua lalu tahap berikutnya kita bagian pemasangan kanan dan kirinya guys Nah jadi kita bikin rangkai dulu ya kotak seperti ini Oke lalu tahap berikutnya kita bagian pemasangan yang kirinya seperti ini Oke setelah terpantek semua lalu bagian tumpangin yang kaki kanannya guys seperti ini ya Nah jadi ini mudah banget guys tanpa dipurus ya ataupun dikasih purus lah intinya seperti itu guys Nah jadi tanpa dibobok langsung kita pantek saja seperti ini dan hasilnya seperti ini guys Oke lalu kita tumpangin ke bagian papan yang bagian atasnya kita emal seperti ini biar ngepas Oke kasih tanda dulu buat di kanannya setelah di emal lalu kita bagian potong ya seperti ini mengikuti dengan piang mejanya guys Oke setelah menjadi kotak pemotongannya lalu kita rapihkan dengan menggunakan mesin ketam ya ataupun mesin cerut kanan dan kirinya di bagian samping-sampingnya seperti ini setelah kita ngepas lalu bagian penempelan guys di bagian atas dulu ya kita lem dengan menggunakan lem pok seperti ini lem kayu oke lalu kita tumpangin papan yang atas dulu seperti ini oke setelah itu lalu kita bagian bor gede dulu guys Nah jadi ini biar payung pakunya itu ataupun payung sekrupnya itu masuk di bagian tengah-tengah kayu ya kita menggunakan mata bor yang 8 in guys 8 mililah intinya seperti itu guys oke langsung tahap berikutnya kita bagian pemasangan guys oke setelah dibor 8 mili lalu kita ganti mata bor ya guys yang paling kecil ya yang seukuran dengan mata sekrup ataupun seukuran dengan paku yang kita gunakan guys seperti itu oke langsung tahap berikutnya kita bagian pemasangan paku ya ataupun sekrup jadi kita menggunakan sekrup saja itu lalu kita bagian ganti bagian obengnya guys kita nepelin dibor ya lalu kita bagian penyekrupan seperti ini nah jadi sekrup ini langsung tembus ke tengah-tengah kayu guys jadi tidak nongol ya maksudnya saya dikasih bor gede dulu itu biar nanti penyekrupannya itu masuk di bagian tengah-tengah kayu guys jadi tidak nonjol di papan ya Oke setelah penyekrupan selesai lalu tahap berikutnya kita bagian menutupi lubang lubang sekrupnya guys dengan menggunakan kayu lagi ya dengan ukuran yang bor gede tadi itu lalu kita ketok setelah diketok lalu kita bagian pemotongan lagi guys nah jadi ini biar nutup ya ataupun biar hasilnya tidak kelihatan guys jadi ini tanpa dilem ya cukup menggunakan ide seperti ini saja jadi maksudnya itu biar rata dengan papannya guys Oke setelah dikasih kayu seperti ini lalu bagian tahap berikutnya kita bagian pemasangan buat yang tatakan bawahnya guys nah oke setelah tertutup semua lalu bagian pemasangan yang tatakan bawahnya guys jadi ini fungsinya buat menaruh barang-barang kecil lah guys lumayan ya jadi buat naruh gelasnya ataupun naruh barang-barang kecil lah intinya seperti itu guys kita coret seperti ini lalu kita bagian bikin kotak di bagian sudut-sudutnya dengan ukuran kaki tersebut kaki meja tersebut oke setelah dibikin seperti ini lalu bagian penggergajian guys nah jadi di sudut-sudut ini kita ambil ya oke setelah itu lalu kita bagian penggergajian di bagian sudut-sudutnya kita ambil ukuran dengan kakinya guys jadi harus ngepas dengan ukuran kakinya yang kita gunakan ya misalkan kakinya 5x5 cm itu harus menyopaknya ataupun mengorasnya 5x5 cm juga seperti itu guys kita buang-buang ini bagian sudut-sudutnya seperti ini oke setelah dibuangin semua 4 sudut ini setelah terbuang semua lalu tahap berikutnya kita bagian penempelannya guys oke setelah terbuang semua lalu bagian gerinda dulu guys biar nanti disaat penempelannya itu tidak usah digerinda lagi ya oke langsung kita tempelkan saja kasih lem dulu seperti ini oke setelah dikasih lem lalu bagian penempelan papan yang paling bawahnya guys ataupun tatakan yang paling bawahnya ya seperti ini oke nah jadi ini sudah ngepas ya lalu tahap berikutnya kita bagian menggunakan bor yang 10 mili ya ataupun 9 mili lah itu cukup ya jadi ini menggunakan mata bor 9 mili ini setengah tembus saja ya di bagian papannya jadi biar supaya payung sekrupnya itu masuk di bagian tengah-tengah papan guys ataupun tengah-tengah kayu ya jadi biar tanpa di lem lagi langsung kita cocokkan lagi dengan kayu tersebut guys jadi hasilnya biar tidak kelihatan lubang-lubangnya ya seperti itu oke setelah tersekrup semua lalu tahap berikutnya kita bagian menutupi dengan kayu lagi guys nah dengan cara seperti ini seperti yang tadi saya gunakan ya oke setelah tertutup semua lalu tahap berikutnya kita bagian penghamplasan guys dengan menggunakan nomor hamplas yang 150 ya ini keseluruhannya harus dihamplas ya seperti ini nah jadi limbah-limbah kayu yang menurutnya masih bisa digunakan untuk membuat barang jadi bisa digunakan kembali ya ataupun bisa menjadi barang yang lebih berguna ataupun lebih bermanfaat lagi seperti itu guys oke langsung lanjut ke tahap berikutnya kita bagian pewarnaan dengan menggunakan warnanya itu saya menggunakan mewilek ya yang kodenya itu 503 nah dengan cara dikuaskan boleh dan disemprotkan juga boleh guys nah kita menggunakan kuas aja seperti ini ya terwarna semua lalu tahap berikutnya kita bagian jemur guys jadi ini biar kering dulu ya oke setelah penguasan satu balik kita jemur dulu setelah dijemur kalian boleh menggunakan beberapa balik ya karena satu balik dan kedua baliknya itu warnanya itu agak merah nah jadi saya menggunakan satu balik saja guys jadi agak timbul serat-seratnya ya seperti ini nah jadi mejanya sudah selesai seperti ini ini dari bahan limbah kayu ya guys nah mudah-mudahan ide karya lokal ini bisa bermanfaat untuk semua dan mungkin sekian udah karya lokal bila hitopik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat